Intro Mirsa seorang laki-laki pelaku jambret di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di abuk warga setelah kedapatan menjambret seorang wanita usai pulang beribadah dari gereja pelaku kabur namun naas motor pelaku terjatuh dan tertangkap warga Intro Seorang laki-laki pelaku jambret di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak bulur diamuk warga setelah tertangkap usai menjambret seorang wanita yang baru pulang beribadah di gereja video penangkapan pelaku terekam kamera warga peristiwa terjadi saat korban baru saja keluar gereja usai beribadah pelaku yang sudah mengamati korban langsung menghampiri korban dan menyambar tas korban pelaku yang panik langsung kabur menggunakan sepeda motor namun naas motor pelaku terjatuh dan tertangkap warga kemudian menghakimi pelaku hingga babak bulur beruntung petugas kepolisian Polsek Serang Baru yang sedang patroli rutin tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankan pelaku dari amukan masa kemudian membawa pelaku ke kantor Polsek Serang Baru jadi korban ini hendak mau pulang dia ke tempat tinggalnya jadi korban dipepet pelaku sama-sama menggunakan sepeda motor jadi pelaku langsung mempet korban setelah dipepet langsung jatuh dua-duanya setelah itu dilempar ditolong sama warga pakai kunci roda sehingga si pelaku tidak bisa untuk melarikan diri jadi diamankan sama warga kebetulan dari patroli Polsek Serang Baru lagi melaksanakan liat patroli di sekitaran dekat SPB Umbakilong tidak jauh dari lokasi TKP langsung diamankan pelaku langsung dibawa ke Polsek Serang Baru menyikapi kejadian ini pihak kepolisian sektor Serang Baru akan meningkatkan patroli terutama di daerah maupun jam-jam rawan tindak kejahatan petani rumput laut di kecamatan Lohia Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara menangkap buaya muara sepanjang 3 meter buaya muara tersebut tersangkut jaring layan rumput laut pemirsa informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime pemirsa tahun ini ajang kompetisi Wira Usaha Mudah Mandiri 2022 kembali digelar daftarkan ide serta bisnis terbaik Anda di www.wmm.id saya Abraham Silaban pamit untuk diri terima kasih atas kursaman Anda sampai jumpa warga terpaksa mengikat buaya muara yang tersangkut di tali jaring petani rumput laut di Tanau Napa Balik, kecamatan Lohia, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara predator air ini dekat dan dilumpukan sementara karena meresahkan warga yang beraktifitas di sekitar danau karena termasuk binatang dilindungi warga pun menghubungi petugas BKSD yang seluruh si Tenggara untuk devakuasi ke tempat aman dan menjauh dari pemukiman warga jadi buaya ini berasal dari kursa Lohia kursa Mata Lohia di pantai Napa Balik yang ditemukan oleh pelayan yang sedang mengecek di agar rumput laut jadi dilaporkan ke petugas, kemudian kami dari BKSDA menge-evakuasi satwa tersebut dari Raha menuju Kendari buaya ini kemudian dibawa ke penakaran untuk disurvasi terlebih dahulu kondisi kesehatannya rencananya, buaya air asin ini akan dilepas liarkan di habitatnya di Taman Nasional Rawa Aupa, Watumohai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!